Again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pontius Dengan kita Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ini lagi berarti NEM 058 Di sebelah saya ada Isna Zuri Rolfana dengan NEM 073 Kemudian saya Dengan NEM 075 Dan yang terakhir Ada yang paling kering sendiri Namanya Muhammad Nasruddin NEM 069 Nah disini kami Membuat podcast untuk memenuhi Pugas mata kuliah Manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Argo Via Hakiki Magister Pendidikan Nah Kami dari kelas Tedris Matematika B Angkatan 2018 Disini kami akan Membahas mengenai topik Kompetensi Kepala sekolah Dan juga Peran dan tugasnya Nah disini Menurut kalian Tendapat kalian akan sih Kepala sekolah itu Kepala sekolah Mulai dari Mbak Isna Ya menurut saya itu Kepala sekolah adalah Seorang tenaga profesi Yang bertugas untuk memimpin Suatu lembaga pendidikan Yaitu sekolah Dimana interaksi antara Guru dan pesanan didik Dalam proses pembelajaran Itu menurut saya Kalau menurutnya Mbak Amalia Kepala sekolah itu apa? Kalau menurut saya Kepala sekolah itu merupakan Satu bagian yang menjadi Kunci dari keberhasilan Suatu sekolah Jadi Kepala sekolah itu Memegang peranan yang sangat penting Atas Bagaimana berkembangnya Suatu sekolah itu sendiri Gitu Kalau menurut Mas Mas Yuddin Apa Kalau menurut saya itu Kepala sekolah itu Seorang pemimpin Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin Suatu bidang lembaga pendidikan Demi Terjuang bersama Kalau Menurut definisi ya Kalau kepala sekolah itu kan Terkini dari dua kata Nah Kepala dan juga sekolah Kalau kepala itu kan Nama lainnya Ketua Atau pemimpin Ketua itu adalah Eh kepala Sekolah Kepala itu Orang yang memimpin Suatu lembaga Atau organisasi Kalau sekolah sendiri itu kan Suatu lembaga pendidikan Dimana Itu digunakan untuk Mengajar 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 Memberi pelajaran Interaksi antara Kurulian Sejujurnya Nah Kalau Kepala sekolah sendiri kan Mempunyai Ciri Atau kriteristiknya sendiri Ya kan Nah Salah satunya itu Ya harus memiliki Kejujuran Memiliki Kepotensi yang tinggi Memiliki Kemampuan Untuk berbeda Kriam Strategis Menentukan visi Misi Dan tujuan Sekolah Itu Dan juga kan Ada Kalau menjadi Kepala sekolah Misalnya Mbak Analia Itu kan Gak mungkin Langsung Saya tunjuk Jika Besok Mulai Besok Menjadi Kepala sekolah Kan Semua harus Ada Sarat Sarat Jadi Kepala sekolah Itu ada Sarat 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 Yaitu Satu Memiliki Jasa Yang Sesuai Dengan Ketetuan Dengan Pemerintah Maksudnya Itu Ya Mumpuni Setingkat Kepala sekolah Berarti Harus Apa Harus Apa Jasanya Seperti Itu Yang Kedua Itu Mempunyai Pengalaman Kerja Yang Cukup Terutama Di Bidang Pendidikan Proses Proses Belajarnya Atau Gimana Jadi Pengalaman Pengalaman Dengan Dalam Pendidikan Selanjutnya Itu Mempunyai Sifat Kepribadian Yang Baik Jadi Kepala Sekolah Kan Jadi Contoh Dari BWN Atau Anggotanya Jadi Harus Menikis Sifat Yang Baik Baik Juga Selanjutnya Itu Menyai Keahlian Dan Penutahan Luas Ya Ini Sama Jadi Contoh Yang Terakhir Yaitu Ide Atau Inisiatif Atau Planning Lah Depannya Mau Bagaimana Baik Seperti Itu Jadi Harus Kreatif Juga Biar Tidak Sembarangan Siapa Yang Jadi Kepala Sekolah Itu Harus Ada Syarat nya Kepala Sekolah Itu Harus Mempanuhi Syarat Yang Sudah Disebutkan Bagi Nah Salah Satunya Kepala Sekolah Itu Membuat Visi Dan Misi Sekolah Agar Tujuan Yang Tujuannya Atau Sasarannya Tercapai Nah Kalau Peran Sendiri Kan Setahu Saya Ya Kalau Sekolah Itu Kan Sebagai Atasan Yang Membuat Visi Misi Mengatur Pendidikan Di Sekolah Itu Berhasil Berhasilannya Selain Itu Menurut Kalian Peran Tugas Kepala Sekolah Itu Apa Menurut Saya Bisa Berkembangnya Suatu Sekolah Bisa Dikenalnya Suatu Sekolah Itu Dilihat Dari Pemimpin Yaitu Kepala Sekolah Itu Sendiri Nah Faktor Keberhasilan Untuk Memajukan Sekolah Itu Agar Bisa Berkembang Bisa Maju Bisa Menghasilkan Peserta Tidik Yang Mempunyai Akademik Prestasi Atau Akademik Yang Bagus Yang Bisa Dimilai Baik Masyarakat Itu Kan Harus Mempunyai Peran Atau Pegangan Atau Tugas Yang Dipegang Oleh Kepala Sekolah Itu Sendiri Peranan Sekolah Itu Sendiri Itu Ada Empat Menurut Saya Yang Pertama Itu Sebagai Edukator Atau Pendidik Yang Kedua Ada Manager Yang Ketiga Ada Supervisi Dan Yang Keempat Itu Ada Leader Atau Penyimpin Nah Yang Pertama Itu Sebagai Edukator Atau Pendidik Kepala Sekolah Itu Tidak Hanya Sebagai Pendidik Tidak Hanya Sebagai Seseorang Yang Mengajar Perus Belajaran Siswa Waktu Di Kelas Tetapi Dia Sebagai Atasan Itu Sebagai Seseorang Yang Mempunyai Strategi Atau Perencanaan Untuk Memberdayakan Tenaga Kependidikannya Itu Berlangsung Dengan Baik Artinya Dia Harus Mempunyai Model Pembelajaran Yang Bisa Dipiru Oleh Pendidiknya Itu Agar Bisa Diterapkan Saat Proses Pembelajaran Selain Itu Kepala Sekolah Itu Harus Mempunyai Motivasi Mempunyai Durungan Mempunyai Semangat Mempunyai Motivator Intinya Biar Para Pendidik Itu Bisa Termotivasi Bisa Mempunyai Arahan Yang Bagus Untuk Berkembang Suatu Lebih Lembaga Berdikanya Yang Bisa Berjalan Lebih Baik Betul Nah Yang Kedua Itu Kepala Sekolah Sebagai Manager Atau Sebagai Manager Artinya Mengatur Mengorganisasi Terus Pemimpin Yang Bisa Mengendalikan Lembaga Pendidikan Agar Mencapai Tujuan Tertentu Mencapai Visi Misi Dari Sekolah Tersebut Agar Bisa Berkembang Yang Selanjutnya Itu Peranan Kepala Sekolah Sebagai Supervisi Artinya Supervisi Itu Membantu Membantu Secara Langsung Tenaga Kependidikannya Atau Staff Staff Itu Bagaimana Proses Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Suatu Sekolah Dengan Cara Memberi Dorongan Bindingan Dan Kesempatan Bagi Pendidiknya Itu Mempunyai Kreativitas Mempunyai Inovatif Dalam Proses Pembelajaran Yang Bisa Menyelangkan Efektif Dan Selanjutnya Yang Keempat Yaitu Sebagai Beranan Leader Artinya Pemimpin Itu Kan Sebagai Atasan Dia Harus Mempunyai Wawasan Yang Mempunyai Kemaruan Kompetensi Yang Cukup Mempunyai Pengalaman Biar Bisa Dijontoh Berbahannya Staffnya Biar Nantinya Betul Nantinya Staffnya Itu Bisa Memperoleh Wawasan Yang Lebih Itu Misalnya Kan Seorang Pendidik Agar Bisa Bekerja Lebih Profesional Itu Bisa Di Ikutkan Dalam Sebuah Acara Seminar Pendidikan Contohnya Ada Workshop Seminar Ada Pelatihan Pelatihan Biar Mereka Itu Mempunyai Pengalaman Yang Betul Menurut Saya Seperti Itu Agar Berjalannya Suatu Lembaga Pendidikan Itu Mempunyai Tujuan Dan Visi Misi Agar Sekolah Itu Bisa Dikenal Berkembang Sesuai Tujuannya Tersebut Kita Kalau Selain Menurut Mbak Amalia Perang Kepala Sekolah Itu Bagaimana Kalau Menurut Saya Sendiri Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Dalam Suatu Lembaga Pendidikan Itu Lebih Mbak 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 Tadi Yang Mungkin Yang Pertama Yaitu Sebagai Perencanaan Sekolah Dalam Arti Kepala Sekolah Itu Bertindak Untuk Merumuskan Bagaimana Visi Misi Serta Tujuan Serta Strategi Yang Akan Dicapai Dalam Proses Pembelajaran Selama Proses Kegiatan Belajar Mengajar Terjadi Kemudian Yang Kedua Yaitu Bagaimana Tentang Pengorganisasikan Sekolah Yaitu Kepala Sekolah Ini kan Pasti Harus Punya Struktur Yang Jelas Kepala Sekolah Ini Mereka Beliau Membentuk Struktur Organisasi Dimana Bawahnya Bisa Terdiri Dari Kewakil Kepala Baik Dari Bindahara Sekretari Suaka Sesunanya Harus Terus Sesu Setara Baik Biar Apa Suatu Misinya Bisa Tercapai Gitu Kemudian Yang Ketiga Yaitu Tugas Dari Kepala Sekolah Itu Menggerakkan Staff Dalam Arti Memotivasi Staff Seperti Yang Dijelaskan Mbak Nila Tadi Bahwa Nantinya Kan Kepala Sekolah Menjadi Contoh Jadi Gimanapun Kepala Sekolah Harus Memberi Motivasi Supaya Staff Bawahnya Itu Juga Menjadi Pendidik Yang Terkepenten Yang Baik Begitu Kan Kemudian Ada Fungsi Yang Lainnya Yaitu Mengawasi Dalam Arti Melakukan Supervisi Mengendalikan Kemudian Juga Memimpin Staff Dan Waduh Sekolah Jadi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Itu kan Pasti Staff Staff Itu harus Tetap Diawasikan Gak Bisa Sebenarnya Melakukan Pekerjaan Mereka Itu Gimana Harus Tetap Dipantau Itu Salah Satu Tugas Dari Kepala Sekolah Mungkin Itu Kemudian Yang Terakhir Menurut saya Tugasnya Yaitu Mengevaluasi Proses Dalam Penetapan Suatu Misi 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 Strategi Pastikan Nanti Setiap Periode Perti Ada Evaluasi Misal Periode Sebelumnya Di Kepala Sekolah Siapa Kok Kayak Gini Ini Ada Kurang Ini Gimana Caranya Buat Memangin Ini Bila Lebih Kurang Jadi Harus Ada Evaluasi Ada Pengandalian Serta Juga Ada Pembimbingan Kalimat Bahwa Keberhasilan Sekolah Merupakan Keberhasilan Kepala Sekolah Itu Menurut kalian Gimana Kan Semua Tanggungjawab Itu Ada Kepala Sekolah Kan Harus Kita Maksudnya Kepala Sekolah Memang Mempunyai Tanggungjawab Untuk Memujudkan Misinya Agar Mencapai Tujuan Pendidikan Yang Lebih Baik Tapi Semuanya Itu Juga Harus Ada Berjasama Antara Siswanya Antara Pendidiknya Harus Sekolah Ya Antara Berkes Sekolah Juga Terus Senteri Jisama Menurut Kalian Kalau Misalnya Di Sekolah Yang Islam Atau Sekolah Umum Agar Mempunyai Ciri Khas Di Sebuah Sekolah Itu Menurut Kalian Apa Sih Kerdusan Kalian Misalnya Kalian Jadi Kepala Sekolah Yang Kalian Lakukan Agar Sekolah Itu Mempunyai Ciri Khas Atau Mempunyai Condongan Dari Yang Lain Kalau Dari Saya Sendiri Mungkin Itu Misalnya Dalam Sekolah Kita Punyai Ciri Khas Tentu Ya Itu Kan Emang Sudah Harus Jadi Gimana Ya Biar Gampang Diingat Untuk Generasi Tari 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 Mungkin Salah Satu Yang Dapat Dilakukan Kita Punya Ciri Khas Misal Dalam Sekolah SMP Cuma Dia Tetap Mengutamakan Berbasis Kayak Tafit Gitu Kan Mungkin Jarang Gak Gitu Atau Bisa Juga Di MA Atau Madrasah Juga Diadakan Berbasis Tafit Terus Kayak Diadakan Boarding School Nya Juga Gitu Atau Mungkin Juga Bisa Diunggulkan Dalam Bidah Bidah Tertentu Misal Dalam Extranya Misal Estral Musik Atau Alahraga Misal Alahraga Islama Itu Diberikan Fasilitas Biar Mereka Biar Bisa Yang Punyai Bagatnya Bisa Dikembangkan Lewat Islama Mungkin Diantaranya Seperti itu Jadi Tetap Tadi Perang Sekolah Harus Membanyai Penorganisasian Yang Bagus Sepertinya Tadi kan Ekstral Misalnya Guru Musik Nah Itu Harus Membanyai Guru Yang Profesional Pelati Yang Bagus Biar Nanti Kan Saya Sekolah Mengikuti Lomba Nanti Bisa Mendapat Juara Membuat Semuanya Milih Dimai Milih 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 Untuk Lebih Membangkitkan Motivasi Atau Minat Siswa Itu Ketika Ada Menang Dari Lomba Tetap Dikasih Apresiasi 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 Yang Apresiasi Yang Lebih Jadi Kayak Siswa Yang Nenang Itu Juga Mereka Tertantang Untuk Lebih Meningkatkan Kemampuannya Lagi Serta Memancing Siswa Mereka Tertantang Wah Aku Juga Harus Bisa Jadi Kan Sekolah Bisa Berkembara Dengan Baik Siswanya Jadi Lebih Berberestasi Nah Keberhasilan Sekolah Sendiri Itu Juga Titik Hanya Ditujukan Kepada Kepala Sekolah Tetapi Itu Tanggung jawab Berisama Antara Bergesulah Yaitu Dengan Benarkata Didiknya Dengan Gurunya Dan juga Kepala Sepangnya Itu sendiri Mau Menambah Ya Bisa Berjalannya Proses Belajaran Secara efektif Dan efisien Kepala Sekolah Juga Bisa Menarapkan Misalnya Dia Melakukan Kerobosan Dia Melakukan Kunjungan Kelas Kelas Melihat Proses Keadaan Proses Bejaran Antara Evaluasi Adara Peserta Didik Dan Gurunya Nah Disitu Kan Dia Bisa Melihat Apakah Ada Kendala 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 Kepala Sekolah Itu Bisa Memberi Jalan Tengah Memberi Solusi Solusi Terhadap Pendala Tersebut Selain Itu Juga Harus Kepala Sekolah Itu Harus Menjaga Hujungan Baik Komunikasi Antara Staff Antara Peserta Didik Biar Kepala Sekolah Itu Tahu Apa Saja Yang Ada Apa Saja Keluhan Keluhan Apa Saja Yang Dibutuhkan Bisa Kita Nantinya Kepala Sekolah Bisa Mengatur Memperbaikilah Kendala Kendala Tersebut Mungkin Gitu Selain Menjadi Evaluasi Atau Memperbaiki Juga Akan Menjadi Pertikatan Kepala Sekolah Memimpin Tetapi Juga Harus Tahu Bagaimana Kondisi Dilingkupan Sekolah Nah Jadi Dapat Saya Simpulkan Bahwa Kepala Sekolah Itu Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Sekali Beliau Memimpin Sebuah Lembaga Benjikan Perannya Menjadi Pendidik Menjadi Manager Menjadi Supervisi Dan Juga Menjadi Lidik Atau Pemimpin Dan Juga Kepala Sekolah Itu Harus Mempunyai Perencanaan Pengerganisasian Harus Menggerakkan Staffnya Dan Juga Harus Mengawasi Staffnya Dan Mengevaluasi Dengan Baik Nah Sekian Dari Penyampaian Materi Dari Klock Kami Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahannya Sekian Wassalamuala Terima 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 kasih telah menonton!